5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 apa kabar adik-adik semuanya Selamat datang ya di YouTube channel Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 1 di tema 2 Nah tema 2 ini kita akan belajar tentang kegemaranku Sub tema 1 itu tentang olahragan ya adik-adik Sekarang kita belajar di pembelajaran 1 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah adik-adik suka bermain? Pasti adik-adik suka bermain ya Permainan apa yang adik-adik sukai? Coba sebutkan nih permainan apa yang kalian sukai Mungkin ada yang suka bermain bola Ada yang suka bermain boneka Ada yang suka bermain lompat tali Dan lain sebagainya Di sini ada contoh permainan yang bisa dilakukan Dengan teman-teman kalian Nah bisa kalian lakukan permainan Atau olahraga jalan kaki nih Kalian bisa ngobrol bersama Kalian bisa berjalan kaki bersama-sama Lalu ada lompat tali yang bisa kalian mainkan Ada juga ular naga ya Permainan ular naga Ada tapak gunung Lalu ada balap karung ya adik-adik ya Lalu ada lomba lari Mana nih permainan ini yang kalian suka ya adik-adik Siapa yang suka balap karung? Siapa yang suka lomba lari? Atau ada yang suka lompat tali? Atau adik-adik suka bermain tapak gunung? Nah masing-masing dari kalian Pasti memiliki kesukaan dalam permainan yang berbeda-beda Mungkin ada yang sama Tapi mungkin juga ada yang berbeda Jadi adik-adik Kalau kalian berbeda permainan kesukaan nih Kalian harus tetap hidup rukun Dan bisa bermain bersama-sama Permainan di atas itu sangat menyehatkan tubuh kita adik-adik Jadi kalau kalian memainkan permainan tadi Itu bisa menyehatkan tubuh kita Taukah kamu permainan lain yang juga menyehatkan tubuh kita adik-adik? Ada kak Bermain bola itu menyehatkan juga Bagus apalagi ya permainan yang menyehatkan tubuh kita nih adik-adik Hmm bermain apa ya kak? Bermain bola basket? Nah bermain kasti? Bisa adik-adik? Itu juga menyehatkan tubuh kita Perhatikan gambar Lani dan teman-teman berikut ini Beri tanda centang bagi gambar yang kegiatannya itu menyehatkan badannya Tetapi beri tanda silang untuk gambar kegiatan yang tidak menyehatkan Kita lihat gambar yang pertama Ini sedang berolahraga Ini menyehatkan atau tidak adik-adik? Ya gambar ini kegiatan yang menyehatkan tubuh kita Lalu gambar yang kedua Membaca sambil tiduran Apakah ini menyehatkan tubuh kita? Tidak adik-adik Maka disini diberi tanda silang Karena apa? Mata kita bisa rusak adik-adik Yang ketiga Berenang Nah berenang ini salah satu olahraga juga Berarti ini menyehatkan Berikutnya ini tidur Tidur tapi di sofa Apakah ini menyehatkan? Tidak adik-adik Ini tidak menyehatkan tubuh kita Lalu bermain bola Apakah menyehatkan tubuh kita? Iya pintar Ini menyehatkan tubuh kita Ayo ucapkan kata-kata berikut bersama dengan Kak Citra Yang pertama adalah Lari Bagus Bagus ya Kata yang kedua Jalan Iya pintar Kata yang ketiga Duduk Bagus adik-adik Kata yang keempat Lempar Iya kalian hebat Kata yang kelima adalah Lompat Lompat Iya pintar Kalian sudah menirukan ucapan dari Kak Citra Coba kalian baca sendiri Kata-kata berikut ini Yang pertama ini Ayo kata apa ini? Ya bagus Lari Lalu Kak Citra Geser ke sini nih Kata apa ini? Ya jalan Pintar sekali kalian Kata yang ketiga yang ini adik-adik Dibaca apa ya? Bagus Dibaca Duduk Kata yang keempat Dibaca Lempar Kata yang kelima dibaca Lompat Yeay Kalian hebat adik-adik Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani Siti bermain lompat tali Setelah puas bermain Siti pulang Sebelum masuk rumah Siti melepas sendal Siti meletakkan sandal di rak Setelah itu Siti mencuci tangan Dan membersihkan diri Nah adik-adik Di sini ternyata Siti ini anak yang Taat Racin Dia setelah bermain Dengan teman-temannya Ketika masuk ke dalam rumah Dia melepas sendalnya Lalu sendalnya ditaruh di rak Setelah itu dia mencuci tangan Dan membersihkan diri Nah adik-adik Kalau kalian pulang sekolah Pulang bermain Sepatu sendal kalian Harus diletakkan di rak sepatu Adik-adik Dan jangan lupa untuk Mencuci tangan Dan membersihkan diri Kalau kita habis Bepergian Lihatlah gambar Di samping ini Nah Kak Tera punya gambar nih Beri tanda senyum Pada gambar Anak yang mematuhi peraturan Dan tanda sedih Ya gambar sedih nih Pada gambar Anak yang tidak mematuhi aturan Nah kita lihat Gambar yang pertama Gambar yang pertama ini Berbaris rapis Sebelum berolahraga Apakah ini mematuhi aturan Atau tidak mematuhi aturan Iya ini mematuhi aturan Maka kita beri gambar Senyum Lalu gambar yang kedua Berlaku kasar Kepada teman Apakah ini Mematuhi aturan Atau tidak mematuhi aturan Ini tidak mematuhi aturan Adik-adik Maka kita beri tanda Sedih ya Lalu Marah nih Karena kalah Saat bermain Ini mematuhi aturan Atau tidak Tidak adik-adik Kita beri tanda sedih ya Berikutnya Mengantri Giliran Saat bermain nih Ya ini mematuhi aturan Jadi kita beri Tanda senyum Menggunakan perlengkapan Untuk keselamatan Nah saat bermain Ini bermain sepeda Menggunakan helm Itu untuk keselamatan Apakah itu mematuhi peraturan Atau tidak mematuhi peraturan Ya ini mematuhi peraturan Maka kita beri tanda Senyum Udin, Edo, dan Beni Berlomba lari Udin, Edo, dan Beni Bersiap-siap adik-adik Siti meniup pelui Tanda mulai Prit 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 Udin, Edo, dan Beni Berlari Cepat sekali Nah Disini Udin, Edo, dan Beni Berlomba lari Nah Siti yang jadi Peniup peluitnya adik-adik Nah mereka berlomba lari Siapa yang cepat Mereka Dialah yang menang Nah adik-adik pernah gak Bermain Lomba lari Seperti ini Gimana perasaan kalian Pasti rasanya senang ya adik-adik ya Nah disini Taukah adik-adik bunyi peluit tadi Ya bunyi peluit bagaimana Coba tirukan Ya bunyinya Prit Prit Seperti itu ya adik-adik ya bunyi peluit Bunyi di sekitar kita itu Ada bunyi-bunyian alam Dan ada bunyi-bunyian buatan Apa Kak Citra Maksud dari bunyian alam Dan bunyi-bunyian buatan Yuk kita pelajari Bunyi alam Itu bunyi yang dihasilkan oleh alam adik-adik Contoh bunyi-bunyian alam adalah Bunyi angin bertiup Nah bunyi angin bertiup itu Wuss 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 Seperti itu adik-adik Lalu ada lagi bunyi ombak Nah bunyi ombak itu bunyinya Biur 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 Seperti itu Itu adalah bunyi alam Bunyi yang langsung dihasilkan oleh alam Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan Dari benda yang dibuat oleh manusia Dan biasanya dibunyikan langsung oleh manusia adik-adik Nah contoh bunyi buatan ini adalah Bunyi gitar ketika dipetik Ya bunyinya Jreng Jreng Seperti itu ya Lalu bunyi beduk Bunyi beduk yang dipukul Duk Duk Seperti itu Lalu bunyi pintu diketuk Tok 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 Itu juga termasuk bunyi buatan Bunyi peluit Nah bunyi peluit itu juga bunyi buatan Bunyi tepuk tangan kita Prok 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 Itu juga bunyi buatan Lalu ada juga bunyi bel sepeda Kering 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 Itu juga bunyi buatan Jadi adik-adik sudah tahu nih Mana bunyi yang berasal dari alam Mana bunyi buatan Bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama temanmu Kalian juga bisa melakukan gerakan sesuai dengan lirik lagunya Nah disini ada lagu Tari tepuk tangan ciptaan Pak Kasur Nah coba adik-adik apakah kalian bisa menyanyikan lagu ini Kita coba bersama-sama ya Nanti Kalian tirukan nih Kak Citra akan belajar Menyanyikan lagu Tari tepuk Tepuk tangan ini Oke Bertepuk tangan dahulu Bunyi derapkan kakimu Berputar di lingkaran Mari bersama Kembali di tempat semula Nah itu tadi lagu Tari tepuk tangan Ciptaan dari Pak Kasur Coba adik-adik nyanyikan lagu ini ya Nanti kalian bisa cari Iringan dari lagu ini Melalui Youtube ya adik-adik ya Minta bantuan kepada orang tua kalian Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Tema 2 Kegemaranku Subtema 1 Tentang olahraga Pembelajaran 1 Semoga kalian bisa memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Tetap hidup kukun bersama Dengan teman-teman kalian Walaupun kalian memiliki permainan Atau olahraga kesukaan Yang berbeda-beda Sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax